ya umpan yang tadi kita bikin langsung kita tes kita pasangkan di mata kail kita lempar ke titik sasaran kita tunggu sampai ikan mendeteksi umpan kita video tes ini tidak kita skip ya jadi dari mulai lempar sampai strike tanpa dipotong apa saja bahannya bagaimana cara membuatnya bagaimana tes umpanya simak terus videonya hanya di Indomikro Fishing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Indomikro Fishing kali ini kita buatkan racikan umpan ikan mas spesial buat anda nah bahan utamanya ini adalah udang ini udang sungai cukup satu mangkuk kecil seperti ini kita kupas ambil dagingnya saja biar mudah ngupasnya rendam dulu pakai air panas nah ini udah semua selanjutnya kita tambahkan telur puyuh kita pakai kuningnya aja sebanyak dua butir setelah itu baru kita bejak ya kita haruskan nah video ini sudah kita percepat dan kita persingkat di beberapa bagian jadi buat teman-teman enggak usah di skip dan nontonnya enggak usah loncat-loncat karena justru nanti akan rugi sendiri karena banyak proses yang terlewat setelah anda coba hasilnya tidak maksimal karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam video ini selanjutnya kita tambahkan bahan pengikat pengikatnya kita pakai umpan jadi baik-baikin wangi yang bungkus kecil yang biru ya so kemudian kita tambahkan santan karas secukupnya ini sekitar satu sendok makan saja dan perangsangnya kita pakai dari target perangsang wangi tapi tidak terlalu menyengat ini kita pakai separohnya saja seperti ini kemudian kita aduk lagi sampai kalis terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe yang belum silahkan subscribe aja dulu jangan sampai ketinggalan dengan teman-teman yang lain yang sudah bergabung di channel ini siapa tahu Anda akan mendapatkan manfaat lebih dari video yang ada di channel kami untuk menambah ajib umpannya kita tambahkan minyak ikan ini sebanyak tiga butir jadi nanti umpan ini tidak perlu tetesan lagi karena sudah ada perangsangnya dan sudah ada minyak ikannya juga nah kita aduk sebentar aja kita masukkan ke dalam plastik ya pada plastik seperti ini jadi adonan yang kita buat ini sedikit lengket dan sedikit lumer ya kita masukkan ke dalam plastik untuk persiapan kita kukus kemudian kita tambahkan daun pandan dan kita tambahkan sereh untuk antisipasi cuaca mendungnya nah di video-video sebelumnya kita pakai sereh yang masih seger ya nah ada subscriber kita yang nyumbang saran anda juga kalau punya saran silahkan katanya bang silahkan pakai sereh yang sudah kering karena aksirinya akan keluar nah di video ini kita coba pakai sereh yang sudah kering dengan harapan aksiri yang ada di kandungan sereh itu akan keluar dan menambah daya gedor dari umpannya nah ini sudah siap tinggal kita ikat seperti ini dan kita kukus tidak usah lama-lama 10 sampai 15 menit saja nah ini yang sudah di kukus proses kukusnya kan sudah pada paham jadi tidak perlu diperlihatkan ini kita buka masih ngepul-ngepul ya sob ya daun pandannya ini kita buang dulu serehnya juga kita buang ya cukup kita ambil aromanya saja aroma dari umpan ini sudah keluar ya sob wangi wanginya sudah benar-benar menusuk hidung sedap banget jadi silahkan sobat semua coba umpan ini siapa tahu cocok di tempat teman-teman semua nah misal luarnya kita pakai sambel ini ya kita pakai sambel atau pakai deho tergantung kebiasaan teman-teman silahkan aja ini sebanyak setengah kaleng sambel yang kecil atau sekitar 2 sendok biasa ya nggak full minyaknya dipakai sewajarnya aja kita masukkan kita haluskan sambelnya dulu tunaknya baru kemudian kita campurkan dengan adonan yang tadi kita kukus biar teman-teman tidak usah repot di akhir video tutorial ini kita cantumkan bahan-bahan dan takarannya kalian bisa pause videonya kemudian di screenshot saja jadi kalau nanti pergi ke toko umpan tinggal lihat screenshotannya tidak ada bahan yang terlupa nah karena ini masih lembek kita tambahkan pengeras pengerasnya usahakan yang tawar ya disini saya pakai kinoi kristal tapi teman-teman bisa pakai juga yang lain misalnya dari heterorpenyu atau dari pengeras yang lain ini kita aduk sampai tercampur merata ya sampai kalis seperti ini ya cukup bahan yang terakhir adalah kita pakai kroto ini kroto nya tidak terlalu banyak cukup 3000 saja atau sekitar 1 sendok kroto ya tapi kalau teman-teman mau tambahkan kroto nya lebih banyak ya lebih bagus lagi ini kita bersihkan dulu ya biar tambah ajib karena kadang-kadang kroto yang kotor itu justru akan membuat umpan yang menjadi jelek nah selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik ini kita jadikan 2 plastik tujuannya nanti biar misalnya umpannya sudah cukup satu plastik saja yang satunya kan masih utuh bisa kita simpan dan ini awet berminggu-minggu tinggal kita masukkan ke dalam lemari pendingin oh ya video racikan ini nanti langsung kita tes juga ya jadi kita tes di tempat biasa kita mancing kita lihat apakah umpannya ampuh atau tidak ya ini dia umpannya sudah jadi sudah siap kita tes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ai bus mainיע si 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 podemos selamat menikmati 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 selamat menikmati